Intro Hai teman-teman, kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara-cara menggambar animasi 3 dimensi dengan menggunakan Autodesk 3DS Mac 2013 Namun, sebelumnya saya akan memberikan pengenalan singkat mengenai interface utama dari Autodesk 3DS Mac 2013 Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan viewport pada Autodesk 3DS Mac 2013 Viewport pada Autodesk 3DS Mac 2013 terdiri dari 4 bagian Yaitu viewport top, viewport front, viewport left, dan viewport perspective Viewport top berfungsi untuk melihat objek dari atas Viewport front berfungsi untuk melihat objek dari depan Viewport left berfungsi untuk melihat objek dari samping Dan viewport perspective berfungsi untuk melihat objek dari sisi manapun juga Selanjutnya, kita menuju ke Time Slider Time Slider merupakan baris keterangan yang menampilkan setiap frame pada animasi yang Anda buat Pada saat Anda menjalankan animasi dengan menggunakan playback control Maka Time Slider akan bergerak dari posisi 0 sampai dengan frame terakhir Tergantung dengan jumlah frame yang Anda tentukan Tanpa menjalankan animasi dengan playback control Anda juga dapat melihat gerakan pada masing-masing frame dengan cara Menggeser tombol Time Slider secara manual Kemudian, kita menuju ke Toggle Animation Mode Toggle Animation Mode merupakan tombol untuk menentukan mode dalam proses pembuatan animasi Dalam hal ini, terdapat dua mode proses pembuatan animasi Yaitu dengan menggunakan mode Auto Key dan Set Key Tombol ini akan melakukan perekaman pada semua perubahan terhadap desain kerja Anda yang akan menghasilkan sebuah animasi Kemudian, ada playback control Playback control merupakan kumpulan tombol untuk menjalankan animasi yang telah Anda buat Anda dapat menggunakan tombol Play Animation untuk menjalankan animasi secara keseluruhan Go to Start untuk menuju ke posisi frame awal Previous Frame untuk menuju frame sebelumnya Next Frame untuk menuju frame berikutnya Dan Go to End untuk menuju posisi frame paling akhir Selanjutnya, kita menuju ke Time Box Time Box berfungsi untuk menampilkan nilai frame yang aktif pada saat Anda menjalankan animasi Selain menampilkan nilai frame secara otomatis Anda juga dapat mengetikan sebuah nilai frame box untuk menuju ke posisi frame tersebut Kemudian ada Time Configuration Time Configuration merupakan tombol yang berfungsi untuk mengatur konfigurasi jumlah frame dan waktu yang Anda butuhkan untuk pembuatan suatu animasi Jika di klik, maka akan muncul window seperti ini Oke, pada tahap awal ini Saya rasa cukup saya menjelaskan beberapa tool yang akan kita gunakan pada tahap berikutnya Sampai jumpa pada tutorial berikutnya Yaitu Modeling Objek 3 Dimensi Terima kasih telah menonton!